Penerapan tatanan kehidupan era baru dimulai pada Kamis 9 Juli 2020. Untuk wilayah Badung, sejumlah objek wisata termasuk pantai resmi dibuka untuk umum dan wisatawan. Untuk itu, pengelola objek wisata diwajibkan disiplin terapkan protokol kesehatan. Namun Kabak Ops, Pores, Badung, Kompol, Iwayan, Suwanda mengatakan belum ada koordinasi terkait objek wisata yang dibuka. Meski demikian diharapkan pengelola objek wisata disiplin mengerapkan protokol kesehatan prokes. Kompol, Suwanda mengatakan walau memang dibuka, penerapan prokes di pusat sampai daerah penerapannya sama. Ada tiga tahap rencana pembukaannya secara nasional. Tahap pertama yang dibuka adalah perkantoran. Terkait pembukaan objek wisata, viagia belum memperoleh informasi objek wisata mana saja yang dibuka. Terkait standar prokesnya masih sama, yaitu mengenakan masker, cuci tangan, jaga jarak, melalui laku hidup bersih dan sehat, menghindari tangan menyentuh wajah, mata, dan telinga. Setelah itu dilakukan pengecekan suhu tubuh dan menghindari kontak fisik. Dalam rangka menyongsong tatanan era baru, Pres Badung sudah mengelar simulasi penerapan prokes di objek wisata di calang Sare Petang. Untuk pendisiplinan masyarakat, viagia menerapkan pola di pintu masuk objek wisata, dijaga petugas keamanan dalam hal ini Satpam, anggota TNI, dan PORI. Setelah itu seluruh karyawannya wajib pakai masker, cuci tangan, dan dicek suhu tubuhnya sebelum masuk ke tempat kerja. Saat di ruang kerja, mereka melakukan sterilisasi ruangan dengan cara menyemprot disinfektan. Sterilisasi menggunakan disinfektan juga harus dilakukan di tempat duduk dan meja pengunjung. Pengelola harus menyiapkan kamar tempat istirahat. Tim medis juga disiapkan berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 kecamatan. Sebelum meninggalkan objek wisata, pengunjung harus cuci tangan. Tujuannya supaya tetap bersih ketika menuju objek lain. Pola ini mesti diketahui dan diterapkan setiap pengelola objek wisata. Jangan fokus membersihkan orang lain atau pengunjung, dirinya sendiri sebagai pelayan atau penyaji tidak steril. Prokes di pantai pun diharapkan diterapkan dengan maksimal. Berhubung pantai merupakan tempat umum, pintu masuk dan keluar harus satu untuk memudahkan melakukan kontrol. Demi kenyamanan serta keselamatan wisatawan atau pengunjung, pengelola tempat wisata diajak menerapkan disiplin protokol kesehatan ini. Fasilitas dalam rangka penerapan new normal dan prokes harus siap. Menurutnya tugas polisi mendisiplinkan masyarakat tidak ringan. Namun FIAK tetap berpenuhuan pada senyum, sapa dan salam secara humanis saat melaksanakan tugas tersebut. Polres berkomitman secara bertahap menyadarkan masyarakat. Terkait prokes di pasar tradisional, kompelswana berada pengelola pasar yang lebih berperan, terutama terkait penataan jarak lapak dan jumlah pengunjung pasar. Kertanegara Balipos melaporkan.